Penerapan Rekam Medis Elektronik atau RME di Puskesmas menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, efisiensi operasional, dan keamanan data pasien seperti yang sudah berjalan di Puskesmas Suara Selatan, Kota Palopo Puskesmas Suara Selatan merupakan fast cash pertama di Kota Palopo yang menerapkan pelayanan Rekam Medis Elektronik Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Puskesmas Suara Selatan, Parien Bakru Kepala Puskesmas Suara Selatan, Parien Bakru juga menjelaskan jika sebelumnya pada bulan April 2024 pertama kali melakukan implementasi penggunaan Rekam Medis Elektronik Menurut dia Rekam Medis Elektronik tersebut sangat memudahkan petugas kesehatan mencari satu data pasien dengan waktu yang tidak lama karena namanya sudah tersimpan di sistem dan ketika namanya diketik langsung tertera nama pasien serta bisa dicari secara online dimana Rekam Medis Elektronik ini prosesnya tidak lama ketika pasien datang ke Puskesmas dan menunggu di ruang tunggu loket tidak akan lama karena Rekam Medisnya tidak dicari lagi secara manual layanan dengan manual pasien bisa menunggu hingga sampai 10 menit hingga 20 menit setiap hari jadi ini memakan waktu jadi dalam era digital saat ini ada namanya sistem Rekam Medis Elektronik jadi sistem Rekam Medis Elektronik itu merupakan sistem informasi kesetan pasien yang disimpan dalam bentuk elektronik ini sesuai dengan yang diatur dalam Permenkes 24 tahun 2002 tentang Rekam Medis Elektronik Perien juga mengatakan jika awal bulan Desember 2024 ini nantinya akan mengubah bentuk pelayanan menjadi integrasi layanan primer atau ILP hal ini sebagai bentuk upaya mengkoordinasikan dan menata berbagai layanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup ILP merupakan bagian dari transformasi kesehatan Indonesia tujuan ILP guna mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif bagi masyarakat ILP berfokus pada tiga hal yaitu siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan perluasan layanan kesehatan melalui jejaring memperkuat pemantauan wilayah setempat sementara itu Kapus Warak Selatan juga turut memberikan ucapan selamat kepada Dinas Kesehatan Kota Palopo karena berhasil meraih penghargaan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan yakni terbaik kedua atas penerapan rekam medik elektronik atau RME tingkat provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 Puskes Masu Warak Selatan pada tahun ini dan saya kira luar biasa saya kemarin dari Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk Kota Palopo mendapatkan penghargaan sebagai daerah dengan implementasi rekam medik elektronik terbaik kedua di Sulawesi Selatan ini berkat kerjasama seluruh tim di Kota Palopo termasuk di Warak Selatan kita punya tim, ada tim rekam medik termasuk ada admin dan sebagainya dan teman-teman yang memberikan pelayanan kepada pasien baik itu perawat, bidang maupun dokter dan bagian obat atau farmasi itu sudah terpapar dengan rekam medik elektronik jadi memang bisa langsung kita implementasikan membaik dari rekam medik elektronik sangat banyak ya termasuk menggunakan penggunaan kertas data bisa lebih cepat, pelayanan tentu bisa lebih cepat karena data pasien sudah tersimpan jadi tidak perlu berulang-ulang ditanyakan kepada pasien dan itu akan mendukung pelayanan yang lebih maksimal saya kira itu terkait dengan rekam medik elektronik di Puskesma Selatan khususnya dan kita di Kota Palopo saya kira semua Puskesma sudah menggunakan rekam medik elektronik saya kira mungkin demikian, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Dari Kota Palopo, Putri Carlina Seruja TV mengabarkan Assalamualaikum Wr. Wb